Sabtu, bus keramat jati yang berangkat dari arah Jakarta menabrak truk tangki. Dengan kecepatan tinggi, bus keramat jati menabrak bagian kanan truk. 6 orang meninggal, dunia 40 orang terluka. 4 orang korban meninggal dunia kini dievakuasi ke rumah sakit Islam Kendal. 2 korban meninggal dunia lainnya berada di RSUD Kendal. Hingga Sabtu malam, petugas masih evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan. Evakuasi ini berimbas kemacetan hingga 3 km di jalur Pantura, Wellery, Kendal, Jawa Tengah. 6 korban meninggal dunia diantaranya Kasmin, warga Purwodadi, M. Ali Mustafa, warga Purwodadi, Eni Novitasari, warga gerobogan, dan 3 lagi belum teridentifikasi.